Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku Pada kesempatan yang baik ini Maka mari kita syukuri pertemuan ini Dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salamat dan salam Semoga tercurah keharibaan bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sungguh luar biasa Yaitu sholat al-dukha Adapun judulnya adalah Sholat al-dukha dan dua amalan penyempurna Untuk meraih ridha Allah Agar hajat terkabul Adalah Satu amalan yang sungguh luar biasa Yaitu sholat al-dukha Sholat al-dukha ini kecuali Akan mendekatkan diri kita kepada Allah Juga sebagai sarana Untuk meraih ridha Allah Banyak sekali hal yang bisa kita peroleh dari sholat al-dukha Ada satu hal yang perlu kita ketahui Di samping sholat al-dukha Ada dua amalan penyempurna Yang disampaikan oleh Rasulullah Untuk kita ketahui Dan kita contoh Yang bunyinya ada sebagai berikut Disampaikan dari Abu Hurairah R.A. berkata Awsoni kholili sallallahu alaihi wasallama Bi thalathin Bi syiami thalathati ayamin Fi kulli syahrin Warak atayid duha Wa an utiro qubla an anama Prabahu al-Bukhari wa muslim Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang tercinta memesan padaku tiga hal Yaitu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan Mengerjakan dua rokaat eduha Dan berwitir sebelum tidur Jadi jika Anda ingin mengerjakan Sholat eduha Dan penyempurna Sholat eduha Ada dua hal Yang pertama adalah Mengerjakan puasa tiga hari Dalam setiap bulan Dan mengerjakan sholat kwitir Sebelum tidur Dua hal ini Bisa dipilih Mana yang paling bisa kita kerjakan lebih dulu Alangkah baiknya Jika kita bisa mengerjakan dua-duanya Tetapi bagi orang yang masih muda Dan belum Tebal imannya Untuk mengerjakan hal ini Sungguh sangat berat Tetapi jika Seorang yang sudah Imannya tebal Kemudian imannya kuat Takwanya juga baik Insyaallah Tidak hanya ingin Mengerjakan sholat eduha Tetapi juga ingin Menyempurnakannya Menjadi tiga hal Yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Atas bagaimana jika kita ingin Mengerjakan dua hal Sebagai penyempurna amalan Sholat eduha Yaitu Yang pertama Niat sholat kwitir Bagaimana niatnya Niat sholat kwitir adalah Bismillahirrahmanirrahim Usul li sunnatal witeri Rok atal lillahi ta'ala Allahu akbar Yang artinya Saya berniat sholat sunnah kwitir Satu rokaat Karena Allah ta'ala Dan jika anda ingin Menyempurnakan lagi Menjadi sesuatu yang Sama Dikerjakan oleh Rasulullah Maka anda Sebaiknya juga menjalankan Puasa tiga hari Setiap Bulan hijriyah Misalnya moharam Duh hijah dan sebagainya Itu Dikerjakan tiga hari Untuk Berpuasa Di antara Tiga puluh hari Yang ada Kemudian yang Digunakan untuk Berpuasa Yaitu Setiap tanggal Tiga belas Empat belas Dan lima belas Di bulan hijriyah Kecuali Kecuali pada hari Tashrik Yaitu tanggal Tiga belas Dul hijriyah Itu memang kita tidak Diperkenankan Untuk berpuasa Atas bagaimana cara Niatnya jika kita ingin Berpuasa Niatnya Untuk Puasa Ayamul bid Atau puasa Hari putih Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kekurangan Atau kekhilafan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Walilayah Walibarukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh